ya gitu aja gak berani ya ya selamat datang di Jalan Malumya Oficial kali ini aku mau ngajak temen-temen buat jalan-jalan tapi kebetulan lewat terus kita mampir kebetulan katanya disini ada mitos tentang penasaran ikutin aja yu langsung menasarankan kita lagi ada dimana? kita di kawasan alam pantai watu kita di kawasan alam pantai watu kita ke sana ini namanya patugan konon katanya konon katanya kalau malem kita lihat tempatnya tuh nari katanya ayo tempatnya katanya 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 Kalau kita nyebrang Mane-pantai Nekokene Nyebrang di sana Nekokene di Bali ya Oke Tanahnya Pantai di Kalau seberangnya sana Aku udah tau namanya apa Makanya nanti Kita langsung Nyebrang di sana Jangan lupa Asli loh guys Oke guys Aku coba ngewe Ini misalnya yuk Kalau pantai ini Pantai Watu Jangan lupa aja Bawar oz Aduh Jangan lupa Pantai ini sakral ya Karena ada orang cari air Di sana Penasaran di Keputu teko Bukitar ini Sepertinya sampel Keputu teko Keputu teko Keputu teko Keputu teko aku penasaran banget ini apa sih dinamain Pantai Watu Dodol Dodol kuilak yuk sejenis jagangan gitu nanti kita tanya-tanya yuk kok abang ya rupanya eh abang loh kuyo guys abang guys kita beri tanda guys oke guys kita udah lihat bawah kita mau lihat batu sing besar sing konon dan itu Watu Niki gak bisa dipindah guys kuyen DZ dipindah digaret ngangguk apapun itu gak bisa segede apa sih batu Niki atau sakral apa sih mitos-mitos apa sih yang ada deh di waktu tersebut langsung aja yuk kita ke atas selamat menikmati 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 Tidak tahu Pak itu sudah bilang ya Kenasaran kenapa itu namanya suatu Kan betul ya Katanya Sama Kawaran jadinya Pak Kali bapak itu kenal Bapak Buang Bapak Buang Asli yang beri ini Pak G? Bangai, ketapang Oh ketapang ini Kok mau tanya Pak Ini kok namanya tuh Waktu jodol-waktu jodol Ya katanya Ada orang Orang dulu Tapi Denang Denang Jodol Dijual lah Mas waktu jalan Anunya putong Apa itu? Kepal ini, gendongannya? Tidak, mikulannya Oh, yang mikulannya Pak? Jadi ada ya Masjur masalah Ya Nah, mitos namanya Kalau si masjur kan mitos Katanya dulu ada Penjual Jodol Teng pikulannya itu ceklek ah patah terus jatuh dan akhirnya jadi batu segini oh seperti itu terus berarti nyambung ke pantenya no pak kalau pantenya kok pantenya jodol tadi pak? ya ini, jadi satu disini oh jadi satu disini pak oh iya pak, katanya kan tidak ada mitos lagi kalau, kenapa? patung gandrum ini kok apa? oh barusan aja oh 10 tahun oh 10 tahun katanya ada mitos kalau malem dikit sendiri enggak enggak pak enggak pak ya cuma omongan sama mitos-mitos saja pak ya oke guys, jadi mitosnya seperti itu aku lihat di apa? di youtube, di google itu juga beritanya tuh si pangsiur katanya juga ada yang bilang bahwa batu ini adalah eee... batu sisa pembangunan jalan banyuwangi ke apa? apa? pinara? apa? parukan parukan penarukan jadi sisa eee... katanya di apa? di google itu ada yang bilang kalau batu waktunya ini adalah sisa pembangunan dari eee... jalan banyuwangi antara jalan banyuwangi sampai panarukan seperti itu eee... eee... jadi mitos si yosipang siur jadi... haaa... kita enggak tahu kebenarannya tapi cuma katanya-katanya seperti ini ini sehingga banyak orang kan? yaa... biarlah kan? yaa... gitu aja yaa... ini saya yaa... kejaman belan gak ada jalan 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 bentara di sekolah itu kejamanan itu gandeng gak saja gandeng mungkin gitu bentuknya bagus Hai kalau itu saya jadi kalau di Jawa Tengah itu namanya lotis tapi kalau Jawa Timur rujak rujak manis rote, buah, manis jalan-jalan terus kebutan lewat sini mau pergi ke rumah jalan-jalan terus kebutan lewat sini tuh maksir jalan-jalan terus kebutan lewat sini pak jalan-jalan, kaleng malang ini apa pak, kacang kaleng cak kaleng kacang Coba aku aku ngerjumpai, aku tuh pangkut, aku tuh pangkut. Pangkut, aku tuh. Aku pangkut. Aku pangkut, aku tuh. Pangkut. Eh, deh pangkut. Ini bikin pantai sih. Masa lalu. Lalu ini. selamat menikmati 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 selamat menikmati